Ketama Konstitusi menolak permohonan uji materi pelaksanaan pemilu serentak 2024 yang diajukan sejumlah pemohon. Sidang Putusan Perkara No. 16 Garis Miring PUU Garis Miring 2021 dipimpin langsung oleh Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Sebelumnya empat pemohon mengajukan permohonan uji materi penafsiran pasal 163 ayat 3 Undang-Undang No. 7 tahun 2017. Keempat pemohon yang juga bagian dari petugas penyelenggara pemilu 2019 itu mempermasalahkan kalimat pemungutan suara dilaksanakan secara serentak. Sebab berkaca pada pemilu 2019 yang dilaksanakan secara serentak hal itu menyebabkan beban kerja yang berlebihan bagi panitia pemungutan suara bahkan beberapa diantaranya meninggal. Meski demikian MK menyatakan pemilu serentak tidak menyalahi konstitusi. Hanya mekanisme penyelenggaraan perlu dirancang dengan seksama baik oleh pemerintah, KPU maupun DPR. Hukum sebagai manajukan di atas, Mahkamah Berkesimpulan 1, Mahkamah Berwenang untuk mengajukan permohonan aku. 2, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3, pertimbangan hukum dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 dari PUU dari 18 dari 2020, mutatis-mutatis berlaku terhadap pertimbangan hukum permohonan aku. 4, permohonan para pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Kasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sekerusnya, Amar Kutusan, menghadiri, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.